Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru-baru ini melontarkan candaan seputar kursi menteri di pemerintahan yang akan datang. Ma'ruf menyebut bahwa dirinya akan purna jabatan namun tidak dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin baru-baru ini melontarkan candaan seputar masa jabatan. Bahwa dirinya adalah wakil presiden yang hanya tinggal beberapa hari saja. Begitu juga dengan beberapa nama menteri yang ikut hadir dalam forum tersebut. Disebutkan akan mengakhiri masa jabatannya. Namun Ma'ruf menyebut Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan, Zohas, akan tetap menjadi menteri di pemerintahan mendatang yakni pemerintahan Prabowo-Hibrat. Tinggal beberapa hari. Jadi ini wakil presiden tinggal beberapa hari ya. Insya Allah. Tapi kita boleh mengakhiri jabatannya Bu Sri. Tapi tidak boleh mengakhiri pengabdiannya. Kita harus terus mengabdi dimanapun. Di tempat manapun. Di bagian manapun. Oleh karena itu, ekonomi syariah harus tetap hidup, kita dukung, berkembang. Walaupun kita nanti berada dimanapun. Saya ada di mana, Bu Sri ada di mana, Harzul di mana. Ya, Pak Zulkifli pasti masih jadi Menteri. Beliau sudah menjadi Menteri. Tapi pengabdiannya harus dilanjutkan. Harus diteruskan. Pernyataan ini disampaikan Ma'ruf Amin pada saat memberikan pidato pengarahan dalam rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNE-KS, pada Jumat siang. Dalam pidato pengarahan itu, Ma'ruf juga berpesan soal pentingnya pengabdian untuk negara. Sekalipun, sudah tak lagi menjabat sebagai pejabat negara. Tim TV One, mengabarkan. Tim TV One dan Keuangan Syariah, KNE-KS, pada Jumat siang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!